Halo guys welcome back to my channel ya aku akan review Toyota Rush 2019 ya jadi kenapa harus dimodif tipis-tipis ya tujuannya adalah tidak lain biar jangan kecampur eh jangan kecampur ya biar jangan ketuker atau ya nyari di tempat parkir ada yang sama gitu tersendiri lah Toyotara semua banyak yang sama ya warnanya jadi harus kita modif tipis-tipis ya biar warnanya ada beda maksudnya biar waduh lihat oh warga 62 hebat ya pada nggak takut jatuh mantap warga 62 mah Oke guys ya jadi kenapa harus dimodif tipis-tipis ya biar jangan ya biar ada beda lah sama yang lain gitu karena banyak yang warnanya sama ya Oke aku lagi cari lokasi dulu nih ya buat reviewnya ya cari tempat yang pas selesai ya Halo guys welcome back to my channel ya di minggu yang cerah ini gua mau review ya Toyota Rush 2 nya ya tahun 2019 VALNURAS TRJ Sportipo Oke ya ini dia guys ya oke langsung aja Toyota Rush tahun 2019 tahun 2019 ya ini grillnya udah gue modif nih ya gua kasih alis juga di atas grill kemudian headlamp juga udah waktu gua kasih list ya ini grill nah ini juga gua kasih bem pertambahan nih biar kalau nyerempet nyerempet masih aman lah ya atau ya pokoknya ada bedalah sama yang lain gitu ya biar biar jangan sama nah ini ya untuk sampingnya gua pakai stiker-stiker kayak begini aja lah ya gue sukanya kayak gini ya nggak tahu ya yang lain pada suka apa enggak yang penting lihat dari samping udah beda gitu sama yang lain jadi kalau di tempat parkiran dari jauh ya ini juga gua kasih ini nih ya footstep ya footstepnya nih lumayan nih ya kuat juga nih kalau diinjak nih nggak meletoy nih ya nah tuh tuh mantap ya kuat nih footstepnya kalau yang aslinya kan enggak ada footstepnya gua lepas ini gua ganti footstepnya nah ini dia guys ya jadi ya pokoknya dibikin bedalah ya ini kasih stiker-stiker luar gua nih biar ada bedalah ya kayak gini juga nih ya udahlah tempel-tempel aja suka-suka hati lah ya yang penting ada beda itu ya guys ya jadi kenapa ya gua bedain ya karena pernah ada kejadian soalnya ada cerita katanya ya di mall ya dia mau jemput istrinya habis belanja di lobby eh yang masuk malah orang lain ngomel-ngomel lagi istrinya ngelihat eh siapa tuh masuk mobil cewek lagi ya Wah udah jadi rame nggak karuan tuh gara-gara mobilnya sama orang nggak tahu main masuk aja gitu jadi rame tuh urusannya gara-gara itu Nah gua ngedenger cerita itu Wah ya emang iya sih betul juga ya kalau punya mobil tuh mendingan dimodif nipis-nipis biar ada pembeda ya jadi kita ya walaupun pelak masih aslinya atau yang penting ya itu juga aja lah ya biar kalau dilihat dari parkiran dari jauh tuh udah beda atau kita pas lagi jemput di lobby ya keluarga kita ngeliat ya udah beda ya tuh mobil kita tuh orang lain pun ngeliat Oh bukan mobil gue tuh gitu beda itu mah ada stripping strippingnya grillnya beda ya kayak gitu maksudnya ya ya itu itu aja sih guys ya jadi kenapa harus beda ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan aja sebenernya sih ya Oke gue cabut dulu deh ya cuman itu aja sih gua mau ngasih tahu kenapa harus beda ya Oke guys ya sampai disini dulu ya semoga bermanfaat ya modif tipis-tipis aja lah murah meriah yang penting ada beda dengan yang lainnya enggak sama persis gitu ya kalau enggak di modif dikit-dikit kan sama persis banget nih yang hampir enggak ada bedanya tuh kalau warna silver silver semua kayak gitu kalau lagi ngejejer tempat parkir apalagi jemput di tempat di lobby ya udah gitu ada orang yang sama juga bisa orang salah masuk ya ya masalah plat nomor orang kan kadang-kadang juga jarang merhatiin blog nomor ya itu sih guys ya jadi kenapa gua kasih tahu disini harus dimodif tipis-tipis Oke itu aja ya sampai disini dulu ya semoga bermanfaat see you next time salam sehat selalu ya jangan lupa bahagia bye bye bye